Intro Sekarang saya akan membawa kalian ke tebing Aparalang Yang memang dikenal sebagai salah satu tempat yang sangat menajukan Meski harus ada perjuangan kecil lah untuk menuju ke tebingnya Nah sekarang saya akan membawa kalian untuk melihat langsung Gimana sih kejutan tebing Aparalang Mari kita mendekat Seperti ini Tebing Aparalang ini adalah objek wisata bahari yang cukup terkenal di Bulu Kumbah, Sulawesi Selatan Selain Pantai Tanjung Bira Lokasinya di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari Berbeda dengan spot wisata bahari kebanyakan Yang terlihat menawan dengan pesisir atau pasir di pantai Tebing Aparalang justru tidak memiliki itu Kecuali pemandangan tebing yang berpadu dengan laut biru Yang justru terlihat sangat menabjubkan Berdiri di atas tebing yang menjutur ke tengah laut Tentu sensasi yang dirasakan sangat luar biasa Karena keindahannya ini beberapa traveler menjuluki tempat ini sebagai mini Raja Ampat di Bulu Kumbah Ini dikarenakan bebetuan karang yang membentuk formasi apik yang sedikit mirip dengan Raja Ampat Bagi kalian yang suka berfoto Pengelola tempat wisata ini juga menyiapkan beberapa spot foto menarik Salah satunya kapal pinisi di atas tebing yang membuat tampilan foto semakin ciamik Hanya saja jika berenang, pengunjung diharapkan berhati-hati Karena sederet bebatuan karang yang runcing banyak terdapat di area ini Itulah sebabnya saat laut sedang berombak, pengunjung tidak disarankan turun ke air Untuk berkunjung ke tebing dan pantai Aparalang ini cukup menempuh perjalanan sejauh 26 km dari pusat kota Bulu Kumbah Meski beberapa akses jalan menuju tempat ini masih berupa jalan tanah dan batu Perjalanan melelahkan itu akan terbayar dengan pemandangan indah di Aparalang Tiket masuknya sebesar 5.000 rupiah saja Ditambah ongkos parkir 5.000 untuk roda 2 dan 20.000 hingga 40.000 untuk mobil Penasaran dengan Mini Raja 4 ini? Yuk mampir di Kabupaten Bulu Kumbah, Sulawesi Selatan Terima kasih